Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari BG Mi'ah akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Telah Ahmah dari IPA kelas 5 SD Dosen pengampu Bapak Damar Sabtian Disusun oleh Mbak Izzalilatul Saadah dan Ahmad Musbikhin Waktu dan tempat dipersilahkan Perencanaan materi pembelajaran IPA kelas 5 Rencana pembelajaran ini ada 5 rencana Yang pertama menyusun perangkat pembelajaran Yang kedua menetapkan metode pembelajaran Yang ketiga menetapkan media pembelajaran Yang keempat menetapkan pendekatan Yang kelima menyediakan media pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran IPA kelas 5 Ada 3 tahapan Yang pertama kegiatan pendahuluan Yang kedua kegiatan inti Dan terakhir kegiatan penutup Tahapan ketiga pembelajaran IPA Tersebut sangat penting Karena mencakup rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir Dalam proses pembelajaran mengajar yang dilaksanakan guru Sehingga pelaksanaan ketiga tahapan pembelajaran tersebut harus efektif bagi peserta didik Evaluasi pembelajaran IPA kelas 5 Di SD Ada 3 evaluasi Yang pertama kognitif Yang kedua skomotorik Yang ketiga efektif Yang pertama kognitif adalah untuk mengukur menggunakan tes tertulis Sedangkan skomotorik berhubungan dengan aktivitas fisik Contohnya menulis dan memukul Yang terakhir efektif Afektif mencakup perilaku seperti sikap, minat, dan nilai dan moral Masalah dalam pembelajaran IPA di kelas 5 Ada 4 masalah Yang pertama Dalam mengajar IPA kelas 5 Guru belum menyiapkan RPP Yang kedua Seringkali dalam mengajar IPA Guru tidak membawa media atau alat pembelajaran Yang ketiga Murid berbuat ramai sendiri saat guru menerangkan pelajaran Yang terakhir Murid yang mengganggu temannya yang lain dengan berbagai cara Seperti Lempar gulungan kertas Suka berbuat usil kepada temannya Sehingga temannya tidak fokus Solusi dalam masalah pembelajaran IPA kelas 5 Yang pertama Pembelajaran IPA harus dengan pendekatan pakem Yang kedua Pembelajaran IPA secara terpadu Yang ketiga Pembelajaran IPA melalui kerja ilmiah Yang terakhir Pembelajaran IPA Melalui pendekatan lingkungan Atau dengan pendekatan keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!